Assalamu'alaikum, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam, 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 rahayu, rahayu, rahayu Salam Pancasila, Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah sampaikan ya berkali-kali Kalau soal struktural BPNO Yang saya percaya itu, yang sepuh itu Gus Mus Kei Haji Mustafa Bisri Rembang Kalau yang angkatan lebih muda itu Gus Ketum Gus Yahya Khalil Stakof Kei Haji Yahya Khalil Stakof Ketum BPNO Sedangkan yang lain-lain Itu kadang saya percaya, kadang tidak Tapi kalau dengan dua orang ini InsyaAllah saya selalu percaya Nah terkait dengan konsensi tambang Yang diberikan pemerintah kepada Ormas Keagamaan Dan BPNO sudah mengambil langkah Untuk menyiapkan PT Dan kemudian menyambut baik Maksud pemerintah tersebut Dan kita ketahui juga Bahwa tentu saja ada banyak kritik Ada banyak masukan gitu Terutama dari Gus Durian Bahkan terakhir tadi saya lihat Jaringan Gus Durian itu menolak ya Menyatakan sikap menolak Apa itu Tentang konsesi tambang yang diberikan ke Ormas gitu Dan juga ada kritik-kritik yang lain gitu Tapi saya sudah mendengar penjelasan Gus Ketum, Gus Yahya Kemarin di Halakau Alim Ulama itu Yang kemarin ya Kemarin pagi apa kemarin Siang Kemudian saya juga mendengar dari Apa yang disampaikan G.I. Saeta Gil Sirot Dan saya percaya gitu Bahwa Tambang Sebagai sebuah industri abstraksi Itu memang Penuh dengan resiko Dan Ya persoalannya bukan pada tambangnya Tapi persoalannya pada prosedur gitu Sebagaimana disampaikan Gus Ketum gitu Dan Ini Persoalan tambang ini Ya Pemerintah bermaksud baik dengan memberi Apa itu Mendistribusikan supaya hasilnya itu Seluas mungkin bisa di Apa Dimanfaatkan oleh masyarakat Termasuk Di antara salah satu terobosannya Yaitu memberikan konsesi kepada Ormas keagamaan gitu Nah karena ini Dalam tanda petik keharamannya itu Menyangkut prosedur Bukan menyangkut asal-usul Bagaimana dijelaskan Gus Ketum Maka Menurut saya NO harus Memang harus mengambil Apa itu Jenengeh Ini Apa Konsesi ini Kalau enggak nanti jatuhnya Justru kepada Konglomerat-konglomerat Yang jahat Yang tentu saja Akan lebih mengabaikan lagi Soal prosedur-prosedur Misalnya Soal merusak lingkungan Dan seterusnya Pilihannya itu Be or not to be Soalnya ini Kalau enggak diambil Nanti diambil oleh Kelompok Konglomerat-konglomerat jahat Dan akibatnya Industri pertambangan Yang mau tidak mau Tidak bisa dihentikan ini Itu Justru akan memberikan Mudorot yang jauh lebih besar Ketimbang Kalau dikelola oleh Ormas keagamaan Seperti Nahdudul ulama Nah tentu saja Kalau orang masyarakat Agamaan punya Punya sikap Punya idealisme Punya ideologi tertentu Mengenai prosedur Apalagi Nahdudul ulama Jadi pada prinsipnya Saya Dengan ini Menyatakan mendukung BPNO harus Wajib Mengambil Kesempatan yang diberikan Pemerintah Terkait dengan Pemberian Konsesi Tambang ini Justru karena Saya menyayangi lingkungan Justru karena saya Apa itu Menginginkan Efek negatif Dari pertambangan ini Diminimalisir Sebesar mungkin Jadi sekali lagi Saya melihat Kalau BPNO Tidak mengambil Sempatan ini Justru nanti Kita khawatirnya Malah diambil oleh Kelompok-kelompok Yang tidak bertanggung jawab Sehingga Kerusakan lingkungan Akan lebih Parah lagi Dan disamping itu Saya melihat Penolakan-penolakan Terhadap Adanya konsensi Tambang Untuk Ormas ini Ada yang murni Semata-mata Karena idealisme Karena Perspektif lingkungan Misalnya seperti Dilakukan oleh Jaringan Gusturian Tapi juga Saya melihat Saya menengarai Ada banyak Kelompok Yang digerakkan Oleh Konglo Merat jahat Untuk Membatalkan ini Supaya NO tidak Punya Kesempatan Supaya Ormas Keagamaan Tidak punya Kesempatan Dan Supaya mereka Bisa berpesta Pora Mengambil hasil Dari Pertambangan Tersebut Sekalian juga Menghancurkan Lingkungan Jadi Saya melihat Itu ya Ada dua Kelompok Yang Mengkritik Atau Menolak Atau Menentang Adanya Konsensi Tambang Untuk Ormas Ini Dan Oleh Karena Itu Kalau Tidak Bisa Mengambil Semuanya Tentu Saja Jangan Tidak Mengambil Sama Sekali Karena Bagaimanapun Ini Tadi Kalau Pertambangan Tidak Mustahil Menyetop Pertambangan Itu Yang Paling Memungkinkan Itu Adalah Menghindarkan Atau Mengurangi Ekses-ekses Negatif Dari Industri Abstraksi Ini Tidak Ada Yang Lain Selain Itu Untuk Mengurangi Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Terhadap Sosial Dan Oleh Karena Itu Justru Ormas Keagamaan Seperti NO Yang Harus Mengambil Peran Saya Kira Itu Dan Tentu Saja Ini Saya Sampaikan Ini Supaya Masyarakat Memahami Bahwa Bahwa Nahdudul Ulama Dibah Kepemimpinan Gus Yahya Ini Saya Disclaimer Saya Sudah Lama Sudah Lama Sudah Lama Sudah Sudah Lama Sudah Komunikasi Dalam Untuk Apapun Tapi Saya Percaya Karena Track Record Beliau Karena Ya Memang Beliau Sudah Levelnya Sudah Orang Ikhlas Beliau Dan Gus Mus Sekali Lagi Jadi Saya Percaya Ketika Beliau Menyampaikan Ini Menurut Saya Masuk Akal Menurut Saya Ini Harus Apalagi Kalau Terkait Dengan Misalnya Kritik Nanti Secara Politik Nanti Misalnya NO Terkooptasi Atau Yang Lain-lain Nah Kebutuhan Politik Kita Itu Kan Demokrasi Dan Demokrasi Sudah Jalan Sehingga Tidak Ada Yang Terlalu Yang Perlu Terlalu Dikhawatirkan Tapi Yang Justru Perlu Dikhawatirkan Justru Kemandirian Ormas Ormas Keagamaan Tanpa Memiliki Bidang Usaha Yang Menghasilkan Apa Itu Uang Bagaimana Bisa Independen Bisa Mandiri Jadi Kalau Misalnya NO Itu Punya PT Pertambangan Tentu Saja Hasilnya Itu Justru Akan Menjamin Apa Itu Terhindarnya Hati Sekadal Yaitu Kata Gus Dur Kan Hatis Kadal Kadal Fakru Ayakuna Kufran Jadi Organisasi Ormas Bisa Lebih Mandiri Bisa Lebih Objektif Di dalam Memandang Semua Persoalan Jadi Khawatiran Menyangkut Politik Menyangkut Lingkungan Macam-macam Ini Sudah Terjawab Apa Yang Disampaikan Oleh Gus Ketum Dan Ini Saya Hanya Menggarisbawahi Mengulang Dan Dengan Bahasa Yang Mungkin Bisa Lebih Dipahami Oleh Publik Jadi Intinya Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa PBNO Saya Dukung Dan Bahkan Menurut Saya Wajib Untuk Mendidikan PT Di Dalam Langkah Menyambut Adanya Konsensi Tambang Yang Disediakan Pemerintah Untuk Ormas Keagamaan Dan Mudah Mudah Bisa Berjalan Sebagaimana Yang Direncanakan Oleh PBNO Khususnya Oleh Gus Yahya Kholil Sakov Bahwa Ini Bukan Untuk Kepentingan Individu Orang Perorang Pengurus Tapi Untuk Kepentingan Organisasi Untuk Kepentingan Umat Dan Sudah Saatnya Nahdlatul Ulama Apa Itu Sebagai Sebuah Organisasi Sebagai Sebuah Jamniyah Harus Mandiri Dalam Segi Pembiayaan Organisasi Dan Lain-lain Karena Bagaimanapun Juga NO Terdiri Lebih Dari 60% Warga Bangsa Nusantara Itu Ya Dan Mohon Maaf Mohon Ampun Mohon Tidak Ada Keliru Ada Salah Assalamualaikum 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 Rahayu Rahayu Salam Pancasila Merdeka Assalamualaikum